Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di semester satu ini kita akan belajar beberapa Quran surat pendek Namun hari ini kita hanya membahas tiga ya Yang pertama yaitu Quran surat al-fatihah Yang memiliki arti pembukaan Pasti kalian sudah bisa membacanya ya Yuk kita baca bersama-sama Abata Ta'ud Basmalah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nastain Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amta alayhim Gairil mahdubi alayhim Walabdunnin Amin Alhamdulillah Anak-anak pasti sudah bisa ya Dengan Quran surat al-fatihah ini Yuk kita akan belajar lebih jauh ya Tentang surat al-fatihah Yang sudah sering kalian baca Terjemah Quran surat al-fatihah Ayat yang pertama memiliki arti Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Ayat yang kedua Memiliki arti Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Kemudian di ayat yang ketiga Maha pemurah lagi maha penyayang Ayat yang keempat Berbunyi Yang menguasai di hari pembalasan Lalu di ayat yang kelima Memiliki arti Hanya engkau lah Yang kami sembah Dan hanya engkau lah Kami meminta pertolongan Yang keenam Tunjukilah kami Jalan yang lurus Lalu di ayat yang terakhir Yaitu di ayat yang ketujuh Yaitu Jalan orang-orang Yang telah engkau beri nikmat Kepada mereka Bukan jalan mereka Yang dimurkai Dan bukan pula Jalan mereka yang sesat Anak-anak baru tahu ya Kalau terjemahannya Atau arti dari Surat Al-Fatihah Yang sering kalian baca Terjemahannya seperti ini Nanti anak-anak akan diajari Sama ustadahnya Tarjim ya Tarjim itu membaca Al-Quran Beserta artinya Terjemah 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 Terima kasih. 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 Sehingga disebut surat magiyah. Apa anak-anakku? Surat magiyah. Artinya diturunkan di kota Mekah. Lalu yang terakhir, Quran surat al-fatihah wajib dibaca dalam setiap rokaat sholat. Sehingga disebut as-salat. As-sabu'l-matsani. Jadi kalau kalian sholat, ketika kita melaksanakan sholat, wajib hukumnya membaca Quran surat al-fatihah. Fajib artinya jika tidak dilaksanakan, maka sholat kita dianggap batal. Oke anak-anak-anak, sekarang kita belajar tentang Quran surat al-lahab. Kita baca ya bersama-sama bersama al-lahab yang memiliki arti kejola api. Kita baca dulu ya. Abad Tabasmalah Bismillahirrohmanirrohim Tabad siyada abilah habi watab Ma agena'anhu maluhu wa makasab Saya zelana ronda talahab Wamro'atuhu hammalatal khatab Fiji dihaha belumi masyad Oke surat al-lahab ini tentang apa ya ustadah? Yuk kita baca. Ustadah akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik ya. Kandungan isi Quran surat al-lahab. Al-lahab artinya kejola api. Api apa ustadah? Yaitu api neraka tentunya. Kejola api neraka yang menyala-nyala ya anak-anak ya. Kemudian Quran surat al-lahab. Terdiri dari 5 ayat. Kalau al-fatihah tadi 7 ayat. Ini lebih singkat atau lebih sedikit yaitu hanya 5 ayat. Yang ketiga, Quran surat al-lahab termasuk dalam kolongan surat-surat maqiyah. Karena diturunkan di kota Mekah. Seperti halnya surat al-fatihah tadi. Kemudian yang terakhir disitu ada pokok isi dari Quran surat al-lahab. Adalah tentang cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya. Demikian pula segala usaha-usahanya. Siapa sih ustadah Abu Lahab itu? Abu Lahab ini adalah salah satu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad. Namun dia ini bersama istrinya memiliki tabiat atau sikap yang jahat. Suka memfitnah ya. Sehingga sama Allah sudah dilaknat akan masuk ke dalam neraka. Jika nanti sudah berada di akhirat atau hari kiamat ya. Oke anak-anak kalian sudah belajar dua surat yaitu surat al-fatihah dan surat al-lahab. Sekarang kita belajar yang ketiga ya. Yaitu ada Quran surat al-falak. Oke kita baca dulu. Abad ta basmala. Bismillahirrohmanirrohim Artinya yang pertama katakanlah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kedua dari kejahatan mahluknya. Yang ketiga dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulitah. Yang keempat dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan yang kelima dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Apa ya usada maksudnya? Yuk kita baca ya. Kandungan isi Quran surat al-fatihah. Yang pertama al-falak ini mempunyai arti waktu subuh. Kemudian Quran surat al-falak ini terdiri dari lima ayat. Seperti halnya Quran surat al-lahab tadi ya. Sama lima ayatnya. Kemudian Quran surat al-falak diturunkan di kota Mekah. Sehingga disebut juga dengan surat makiyah. Dan yang terakhir dalam Quran surat al-falak ini berisi tentang perintah agar kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan. Kejahatan. Kejahatan apa saja sih ustada yang diceritakan dalam Quran surat al-falak? Nah disini ustada menuliskan di papan tulis bahwa kejahatan yang dimaksudkan di dalam Quran surat al-falak adalah kejahatan makhluk. Siapa makhluk itu? Makhluk itu ya makhluk ciptaan Allah. Ada yang berubah manusia. Ada yang berubah hewan. Dan makhluk yang lainnya. Kemudian kejahatan malam yang gulita. Gulita itu yang gelap. Jadi di saat gelap itu banyak kejahatan. Kemudian kejahatan sihir. Wanita sihir. Wanita tukang sihir. Kemudian yang terakhir adalah kejahatan pendengki. Atau hasad. Jadi sudah paham ya anak-anak sekarang ya. Kita hari ini sudah belajar surat al-fatihah. Surat al-lahab. Dan surat al-falak. Bisa doakan. Kalian sudah paham. Mengerti. Nanti bisa mempelajarinya kembali. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesannya Ustazah. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. And be careful. Oke. Bye bye anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax